Sariqat Islam dan Bela Negara Sejarah penting yang jangan sampai kita lupakan adalah peristiwa 19 Desember 1948 saat bangsa Indonesia menghadapi situasi penting yang memaksa terjadinya perpindahan Ibu Kota dari Yogyakarta ke Dukit Tinggi, Sumatera Barat. Apa pasal? Ya, tiga tahun setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan, kembali Belanda datang mengusik melalui agresi militer kedua dan berhasil menguasai Kota Yogyakarta. Bukan hanya itu, jatuhnya Ibu Kota Yogyakarta kembali ke tangan Belanda bersama aturan dengan ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Lantaran keadaan yang dipandang semakin tidak kondusif, mendorong dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia, dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiran Negara, agar negara tetap eksis dan pemerintahan Indonesia bisa dijalankan mengendatipun dalam situasi penting. Momentum peristiwa itulah yang kemudian dipilih sebagai Hari Bela Negara. Bela Negara bagi syarikat Islam menjadi bagian yang teramat penting. Menyigiu ke masa awal pergerakan kebangsaan, syarikat Islam beserta para pokoknya tidaklah dapat diabaikan dalam konteks melenyahkan kaum penjajah dari persadah ini sebagai bentuk kesadaran membela bangsa dan kaumnya dari kesetindasan kaum penjajah. Dalam rapat akbar di alun-alun Bandung pada 16 Juni 1916, Haji Umar Syed Cokromenoto telah mengajukan semacam resolusi kaum Bumi Putra yang dikenal sebagai tuntutan agar dimilikinya pemerintahan sendiri oleh kalangan pribumi. Self-best-tub. Tokoh SI lainnya, Abdul Muir, pada 1917 melakukan gerakan melalui wadah Komite Indi Werbar atau Laskar Pertahanan Bumi Putra dalam rangka menghadapi Perang Dunia Pertama. Belanda yang kala itu sesungguhnya enggak ikut serta dalam kancah Perang Dunia Pertama pada mulanya menolak gagasan komputer bumi dibentuknya Komite Pertahanan Rakyat semacam itu. Syarikat Islam dan Budi Utomo menyesak dan mendukung pembentukan Komite Indi Werbar itu di mana salah satu fungsinya akan menjalankan wajib militer untuk menghadapi kemungkinan ikut terseretnya Hindia-Belanda dalam Perang Dunia Pertama. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muir itu adalah menjadi cikal bakal dari penyikapan anak bangsa dalam pertahanan terhadap ancaman kedaulatan negerinya yang di kemudian hari disebut sebagai bela negara. Terkait perlawasan fisik mempertahankan kemerdekaan sebagai bentuk bela negara ini, kita patut mengenang sosok pejuang perempuan Sumarfi Subiyati yang dikenal sebagai Yati Aruji Kartaminata, mendirikan Laskar Wanita Indonesia Laswi pada 22 Oktober 1945 di Bandung. Laswi merupakan gerakan perjuangan kaum perempuan dalam Perang Fisik di tahun 1945-1946 yang ambil puncaknya pada peristiwa pertempuran Bandung Lautan Aki 24 Maret 1946. Yati dan suaminya Aruji yang tergabung dalam tentara keamanan rakyat Divisi 3 Siliwangi terjuang bersama-sama antara TKR dan Laskar-Laskar rakyat lainnya. Pada 22 Oktober 1945, Yai Haji Asim Ash'ari mempermaklumkan resolusi jihad, mengajak para alim ulama dan kalangan santri berjuang fisik dan membeli tanah air. Resolusi jihad itu merupakan sikap perlawanan dalam rangka menghadapi tentara Belanda yang kembali hadir dengan membonceng tentara sekutu. Perlawanan heroik, arek-arek Suraboyo di bawah komandu dan pekikan Allahu Akbar Nyambung Tomo pada 10 November 1945, begitupun perlawanan-perlawanan rakyat di banyak bagian wilayah tanah air lainnya merupakan wujud cinta tanah air. Pada dekade tahun 60-an, menghadapi situasi pergolakan politik, ideologi, dan kekuasaan. Dan demi menjaga negara dari acaman keselamatan, banyak organisasi-organisasi membentuk tax force. SI membentuk pertahanan ideologi Syarikat Islam atau perisai dipimpin langsung oleh panggungannya Mayor Jenderal Haji Anwar Cokro Aminoto dan bersama di dalamnya dua tokoh yang berlatak belakang militer, Arunji Kartaminata dan Arsono Cokro Aminoto. Belan negara secara fisik adalah usaha pertahanan menghadapi serangan fisik semacam agresi atau invasi dari pihak yang mengancam kedaulatan negara dengan mengangkat senjata. Sedangkan secara ton fisik, belan negara dimanakan sebagai upaya berperan aktifnya setiap warga negara untuk memajukan bangsa dan negara melalui partisipasi dalam pelbagai bidang kehidupan dan menjauh melihara harkat, martabat, dan marwah bangsa. Salah satu idiom yang lekat dalam konteks bela negara adalah jika dulu para pejuang begitu lantang memungkirkan kata dalam konteks berkemerdekaan dengan slogan perdeka atau mati ini di alam kemerdekaan dan sebagai kewajiban mempertahankan kedaulatan bangsa slogan NKRI adalah harga mati tentunya juga merupakan elan permujutan dari sikap anak-anak bangsa dalam membela negara Jilahi Fisabidil Haq